Berawal dari rasa penasaran kenapa token listrik di rumah cepat habis, akhirnya saya cari-cari alat untuk mengetahui berapa daya listrik dari sebuah barang elektronik yang sering saya gunakan di rumah. Akhirnya saya menemukan Bardi Smart Plug ini. Karena selain berfungsi sebagai stop kontak otomatis, di Bardi Smart Plug ini juga ada fitur wattmeternya atau wattmeternya, bahkan kita bisa tahu berapa KWH daya listrik yang sudah dikonsumsi sebuah barang elektronik. Setelah saya cek satu persatu barang elektronik yang sering saya gunakan, ternyata teko listrik atau ceret listrik yang sering saya gunakan mengkonsumsi daya yang lumayan besar, lebih dari 500 watt. Kita bisa lihat di sini. Kebiasaan saya akhir-akhir ini untuk seduk kopi menggunakan air panas dari teko listrik, ini ternyata lumayan membuat listrik jadi boros. Fitur kedua tentu saja set otomatis. Untuk saya sendiri, Bardi Smart Plug ini sering saya gunakan untuk mengatur nyala dan mati lampu akuarium di rumah. Buat para pencinta ikan, pasti tahu jika ikan biasanya mengbutuhkan lampu penerangan sebagai pengganti cahaya matahari. Biasanya lampu harus diset maksimal 8 jam dalam sehari. Dengan adanya alat ini, saya tidak perlu khawatir jika belum pulang ke rumah tapi harus mematikan lampu akuarium. Karena lampu akuarium akan mati dan hidup secara otomatis sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Bahkan saya bisa nyala dan matikan secara manual dari jarak jauh, asalkan di rumah kita ada Wi-Fi-nya. Dan berikut ini cara pengaturannya. Sebelumnya, untuk kamu yang tertarik, kamu bisa cek harga terkini dari Bardi Smart Plug ini di e-commerce-e-commerce atau pada link di deskripsi di bawah. Untuk cara penggunaannya mudah saja, kita tinggal masukkan kecolokan listrik seperti ini. Kemudian untuk mengatur timer, jadwal, wattmeter bisa lewat aplikasi Bardi yang bisa kita install di Play Store atau App Store. Buka aplikasi Bardinya, silakan daftar dulu jika belum punya akun Bardinya. Jika sudah, kita tinggal pilih add perangkat di bagian kanan atas ini. Kemudian di tab sebelah kiri, pilih yang Electrical. Pilih yang Portable Plug. Setelah itu silakan hubungkan ke jaringan Wi-Fi yang ada di tempat kamu. Kemudian pilih berikutnya. Lihat, ada instruksi di sini. Kita diharuskan untuk melihat lampu indikator yang ada di Smart Plug. Jika lampu di Smart Plug berkedip-kedip seperti ini, maka kita tinggal pilih konfirmasi dan lanjutkan. Tapi kalau lampunya nyala merah statis seperti ini, tekan dulu 5 detik. Kemudian setelah berkedip-kedip seperti ini, barulah klik konfirmasi dan lanjutkan. Tunggu proses firing selesai. Selesai. Setelah terubuh, kita pilih timer di sini. Untuk mengatur timer atau jadwal hidup dan matinya bad di Smart Plug. Countdown akan berguna untuk mengatur waktu penggunaan dalam satu waktu atau dalam satu kali penggunaan. Misalnya saat sedang cas HP, kita bisa set berapa lama waktu pengecasan akan dilakukan. Misalnya kita set 2 jam pengecasan, atau kamu juga bisa set timer untuk barang elektronik lainnya seperti kita pasangin, teko listrik, penghangat ruangan, dan lain-lain. Setelah 2 jam atau setelah sesuai waktu yang ditentukan, maka stop kontak akan mati secara otomatis. Sedangkan untuk mengatur jadwal, maka kita bisa pilih schedule atau circulate ini. Misalnya saya pilih di sini schedule ini. Pilih add schedule, pertama kita tentukan dulu hari-harinya. Saya pilih saja semua agar secara otomatis setiap hari. Kemudian pada switch di bawah ini, saya pilih on, agar hidup secara otomatis. Kemudian tinggal tentukan jamnya di atas ini. Misalkan dari jam 7 pagi, selesai. Tinggal set. Kemudian kita tinggal tambahkan lagi jadwal untuk mati otomatisnya. Pilih lagi end schedule, kemudian tentukan harinya. Di bagian bawah switch, pilih off. Dan tentukan jam matinya jam berapa. Dalam 1 hari, kita bisa menentukan berapa kali barang elektronik akan hidup dan mati otomatis. Kita tinggal tambahkan jadwal lainnya di end schedule di bawah ini. Gampang kan fitur-fitur lainnya yang bisa kamu eksplor sendiri nantinya. Dan tentu saja fitur utama dari Bardi Smart Plug ini adalah sebagai saklar otomatis sekaligus sebagai wattmeter. So, itu dia cerita pengalaman saya tentang penggunaan Bardi Smart Plug ini. Buat kamu yang ingin setting otomatis barang elektronik yang kamu miliki, atau ingin tahu berapa daya dari barang elektronik yang kamu miliki, sekaligus mengetahui berapa KWH yang sudah dikeluarkan, kamu bisa coba Bardi Smart Plug ini. Dan itu dia untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like jika suka. Saya gendut diri. Bye. Jangan lupa like. 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 Terima kasih.